Presiden Joko Widodo meresmikan ribuan proyek Best Transceiver Station atau BTS 4G dan pengoperasian satelit raksasa Satriawan di Kepulauan Talaut pada Kamis ini. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Budiari Setiadi, Badan Layanan Umum, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Informasi, bakti membangun BTS 4G dalam dua tahap. Yang pertama, sampai tahun 2020, total pembangunan BTS mencapai 1.682 lokasi dan seluruhnya telah migrasi ke layanan jaringan 4G di tahun yang sama. Selanjutnya, pembangunan tahap kedua di 5.618 lokasi yang dibagi menjadi dua fase dimulai, di mana pembangunannya difokuskan pada wilayah 3T dengan 76 persen cakupannya berada di wilayah timur Indonesia, yaitu Nusa Tenggara, Maluku, dan juga Papua. Sehingga yang di Kominfo juga bekerja lagi itu memiliki rasa percaya diri. Dan buktinya setelah dikejar 4 bulan lebih sedikit juga bisa diselesaikan masalah-masalah yang ada, padahal menyangkut jumlah yang tidak sedikit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.